Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bersuha lagi dan fokus membicarakan tentang fluida statis Dengan demikian anak-anakku kompetensi dasarnya sama seperti kemarin yakni menerapkan hukum-hukum fluida statik dalam hidupan sehari-hari dan yang kedua merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida statik berupa presentasi hal yang percobaan dan pemanfaatannya Adapun indikator pencapaiannya, kita akan mengkaji tentang hukum pascal dan yang kedua adalah hukum asyidres Kita alami dengan hukum pascal Hukum pascal menyatakan Perkanan yang diberikan pada sacai dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah Bapak ulang, tekanan yang diberikan pada sacai dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah Jadi disini P1 sama dengan P2 P1 nya F1 dibagi A1 Sama dengan R2 dibagi A2 Aplikasinya dalam kehidupan Coba perhatikan gambar disini Nah, jelas ya Salah satunya adalah donkrak hidrolik Ini adalah tabung piston istilahnya Ada F1, ini piston yang 1 Dan yang kedua ada F2 Dan juga ada A1 dan A2 Nah, tekanan antara dua piston ini Ini nilainya sama Itu adalah hukum pascal Kalau kita lihat Bentuk dari piston ini Ini adalah lingkaran Dengan demikian Hal ini akan berubah Sesuai kebutuhan Jika menggunakan diameter Tadi A1 dan A2 Sekarang D1 kuadrat dan D2 kuadrat Karena nilai A1 adalah Siapa yang masih ingat Luas dari lingkaran Kalau menggunakan diameter Ya, betul sekali Sekarang D1 kuadrat Makanya ada kuadratnya Selain menggunakan diameter Dia juga akan menggunakan Cari-cari Setengah dari Setengah dari D Sehingga persamaan ini Akan menjadi Nah, F1 dibagi R1 kuadrat Sama dengan F2 dibagi R2 kuadrat Nah, ini dia Keterangannya Nah, F1 Gaya pada piston pertama R2 Gaya pada piston kedua Nah, Antum bisa baca sendiri ya Nah, Antum juga bisa membaca pada referensi berikut Untuk menambah wawasan ya Ini fokus berbicara tentang hukum pasca Bisa di klik di sini Nah, di sana insya Allah banyak sekali aplikasi dari hukum pasca Oke, kita lanjut ke Contoh soal Sebuah dongkras hidrolik masing-masing penampaknya berdiameter 3 cm dan 120 cm Berapakah gaya minimal yang harus dikerjakan pada penampak kecil Untuk mengangkat mobil yang beratnya 8.000 ton Oke, sudah dikatakan dan ditanya Mari kita lanjut Apa yang dikatakan di sini ya Nah, yang pertama D1 3 cm Kita jadikan meter 0,03 meter Dibagi 100 ya Kemudian D2 120 cm Dibagi 100 1,2 meter Kemudian berapakah gaya minimal yang harus dikerjakan pada penampak kecil Untuk mengangkat mobil yang beratnya 8.000 ton Jadi yang dikatakan di sini adalah F2 8.000 ton Kenapa F2? Karena di sini berhasilnya penampak kecil untuk mengangkat mobil yang beratnya 8.000 ton Berarti yang 8.000 ton Berarti yang 8.000 ton itu ada pada penampak Penampak besar Penampak besarnya Nah, kita kasih lambang 2 Salah kode di sini Akan mempengaruhi perhitungan kita Hati-hati ya Dan waspadalah Dengan demikian Yang ditanya di sini adalah penampak kecil Gayanya berarti F1 Itu yang ditanya Karena ini adalah konsep pascal Maka Kita langsung saja Menggunakan Ada F dan ada Ada D F1 per D1 kuadrat Sama dengan F2 per D2 kuadrat Yang ditanya F1 F1 sama dengan D1 per D2 kuadrat Dikali F2 Masukkan angkanya 0,03 dibagi 1,2 di kuadrat Yang kali 8.000 Hasilnya 5.000 ton Bagaimana? Ada kesulitan di sini Anak-anak? Alhamdulillah Semoga Allah senantiasa Memudahkan urusan kita Amin Selanjutnya kita ke Hukum Arsinedes Hukum Arsinedes ini Berbicara tentang Gaya keatas Yang dialami oleh benda Yang berada dalam Bidah Nah Kata lainnya adalah Gaya Arsinedes Jadi gaya Arsinedes itu adalah Gaya keatas Yang dialami oleh suatu benda Yang berada di dalam Kluidah Hukum Arsinedes Menyatakan Jika benda dimasukkan Dalam Kluidah Maka benda akan Merasakan Gaya apung Yang besarnya Sama dengan Berat Kluidah Yang dipindahkan Berat Kluidah Jika benda dimasukkan Dalam Kluidah Maka benda akan Merasakan Gaya apung Kemudian Yang kedua Besarnya Gaya apung itu Sama dengan Berat Kluidah Yang dipindahkan Dalam artian Ketika benda itu Dimasukkan Maka air yang ada Di sekitar itu Dia akan Mersingkir Nah itu yang dipindahkan Oke kita lanjut Nah W Air Gaya berat Air Ini gaya berat Di air ya Sama dengan Gaya berat Di udara Dikurangi Gaya keatas Gaya keatas A nya adalah Keatas ya Besar gaya keatas F A Sama dengan Wichi Nah Sebagaimana yang Dibahasakan tadi ya Wichy nya disini G Adalah gaya berat ya Gaya berat Yang terculuk Di dalam air Nah Sehingga C Disini kita Kudi Untuk Benda yang masuk Atau yang terceluk Di dalam Di dalam air W sendiri Gaya berat adalah M kali F kali G M C Ya Nah Masa sendiri Adalah Masa jenis Dikali volume Yang Yang terceluk Sehingga Nilai F A Adalah Rung C Kali F C Kali Kali G Ya Nah ini adalah Keteranannya Nah bisa Baca sendiri ya Dan lanjut ke Contoh soal Benda per masa 3 kg Memiliki volume 1,5 x 10 Pangkat 3 meter Pangkat 3 Jika benda tersebut Ditimbang di air Nah ini mas Jenis air 1 gram Per sentimeter Kubik Dan G nya 10 meter Per sekon Pangkat 2 Maka Tentukan Gaya Asimedes Yang berkerja pada Benda Kemudian Berat Benda Di air Nah ini ceritanya Ada benda Bermasa 3 kg Dengan volume 1,5 x 10 Pangkat 3 meter Kubik Ditimbang Di air Nah ditimbang Di air Maksudnya Bendanya itu Masuk Di Di dalam Air Oke Sudah Untung Apa yang diketahui Dan ditanya Nah Kita sama-sama Yang diketahui Adalah Masa 3 kg M Kemudian V Ya 1,5 x 10 Pangkat 53 Selanjutnya Rau air 1 gram Per sentimeter Pangkat 3 Hasilnya 1000 Kilogram Per meter Kubik Nah ini Penjabarannya Panjang Ya Untuk bisa Melakukannya Insya Allah Nah 1 gram Itu adalah Kita Jadikan kilo Berarti Kali 10 Pangkat Min 3 Nah Kemudian Dibagi Sentimeter Kubik Menjadi Meter Kubik Berarti Nilainya Seri Apa 10 Pangkat Min 6 Meter Kubik Nah Sentih Pangkat 3 Ke Meter Pangkat 3 Adalah 1 Per Segita 10 Pangkat Min 3 Dibagi 10 Pangkat Min 6 Maka Hasilnya 1 Per 10 Pangkat Min 3 1 Per 10 Pangkat Min 3 Dinaikkan Ke Atas Hasilnya 10 Pangkat 3 10 Pangkat 3 Adalah Seri Nah Itu ceritanya Selanjutnya Yang selanjutnya Yang dikatakan G 10 Meter Pas Pangkat 2 Apa yang ditanya Ini yang ditanya Gaya Sinedes Yang pertama A Adalah R A Kemudian B Adalah W Karena Beratnya Berat W A Di dalam Air Oke Kita lanjut F A Adalah R A Kali V D kali Ayo Apa Kali G Tentunya Jangan lupa Percepatan Gravitasi Masukkan Nilainya R A 1000 G 10 V 1,5 Kali 10 Pangkat Pangkat Min 3 Nah Hasilnya 15 Murtan Ya 15 1000 Kali 10 Pangkat Min 3 Itu Adalah 1 1 Kali 10 Kali 1,5 15 Tentunya Oke WA Bagaimana Nah Sebagaimana tadi WA Sama dengan WU Dikurangi FA WU Berapa Oke Kita lihat M kali M kali G Masalahnya Berapa 3 G 10 10 10 Sehingga 3 Kali 10 30 Dikurangi 15 Hasilnya 15 15 Ya 15 Nonton Kita Bisa Langsung Dijafri Ataupun Lewat Hanggup Dan Mikianlah Pembelajaran Kita Assalamuala 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 Assalamuala